Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu Dengan selamat tanpa halangan suatu apapun Oleh karena itu mari kita syukuri Dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillah Rabbin Alamin Salawat dan salam semoga tercurah Ke hariban Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan Safa'atun ulumanya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa Ingin kami berbagi tentang ilmu Dengan harapan mudah-mudahan ilmu itu Akan membawa kebaikan dan keberkahan Di dalam hidup kita Apa judulnya? Judulnya adalah Pinjaman lunas Hacet terkabul Hidup tenang Berkah solawat adrik Tiga hal di dalam judul itu Pinjaman lunas Berarti tidak punya pinjaman Kita akan lebih tenang Hidup tanpa pinjaman Yang kedua Hacet terkabul Ini hajat-hajat yang kita minta Mohonkan kepada Allah Bila terkabul Ada kepuasan luar biasa Di dalam hati kita Yang ketiga Hidup tenang Ini tujuan hidup orang Semua orang ingin hidup tenang Dan ini bisa dicapai dengan berkah Solawat adrik ini Berkah itu Bertambah Bertambah kebaikannya Ziyadatul khairi Ziyadatul khairi Itulah yang dinamakan berkah Lalu Solawat adrik ini Seperti apa Yang sudah dirasakan Kami merasakan Setelah melaksanakan Mengamalkan Solawat adrik ini Ada perubahan yang luar biasa Di dalam pandangan dan hidup Kami Mengapa demikian Karena memang Allah sudah Mengatakan Lewat Rasulullah Dari Anas Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Orang yang bersolawat Satu kali Kepadaku Pasti Allah Akan memberi Sepuluh rahmat Padanya Dan Lenyaplah Sepuluh Dosa-dosanya Itulah Manfaat orang bersolawat Salah satu diantaranya Sementara Pelaksanaannya Solawat adrik ini Adalah Sangat ringan Subuh Sepuluh kali Maghrib Sepuluh kali Itu rutin Begitu Seperti apa Bunyinya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Assolatu Wassalamu Alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khul biyadi Kodokot khailati Adrikni Itu bunyinya Yang artinya bagaimana Yang artinya Rahmat Dan Sejahtera Semoga Dilimpahkan Kepadamu Wahai Junjunganku Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Peganglah tanganku Sedikit Sekali Upayaku Maka Temukanlah Aku Itulah artinya Dari Solawat adrik Tersebut Lalu Manfaat yang sudah Dirasakan Seperti apa Manfaat yang kami rasakan Adalah Pinjaman Besar Lunas Dikatakan pinjaman Karena memang dipinjami Bukan Berhutang Dan mengembalikannya Sama dengan yang Ketika Pinjam Tidak ada jasa dan bunga Dan cukup besar pun Alhamdulillah Bisa kita Selesaikan Kemudian Hajat Kami juga Terkabul Ya Misalnya Satu Ingin jadi Seorang pimpinan Terlaksana Ingin Hajat Anak Lulus Sarjana Sarjana Semuanya Ingin Mengaji Anak-anak Bisa Khatam Al-Quran Alhamdulillah Semuanya Bisa Dan mengaji Yang lain Kitab Dan sebagainya Juga bisa Dilaksanakan Itu kan suatu Cita-cita Ringan Tapi Bermanfaat Karena Kaitannya Dengan akhirat Kemudian Yang Yang kaitannya Dengan Dunia Sandang Pangan Papan Kendaraan Sudah Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Dengan suasana Hati Tenteram Aman Sehat Nah Inilah Hal-hal yang Sebenarnya Dicari oleh Seseorang Untuk bisa hidup Bahagia Demikian Itulah Saudaraku Kalau ingin Bahagia Maka Mari Baca Salawat Adrik Alhamdulillah Demikian Yang dapat kami Samaikan Mudah Mudahan Ada manfaatnya Dan Apabila Ada kesalahan Itulah Kami Sebagai manusia Yang fakir akan Ilmu Dan tempatnya Salah Dan lupa Akhir kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih